Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkapkan kasus tindak pedana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di wilayah Brebes. Dalam kasus ini tersangka membeli solar bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Brebes untuk ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga solar industri kepada sejumlah nelayan di Tegal. Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah mengamankan seorang tersangka berinisial AP warga kejamatan Pulakambah Kabupaten Brebes karena terlibat dalam kasus tindak pedana penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar. Tersangka AP ditangkap petugas pada awal Juni 2023. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Dwi Subakyok saat rilis ungkap kasus di Kota Semarang pada Senin 30 Oktober menjelaskan pengungkapan kasus tindak pedana penimbunan solar bersubsidi ini bermula dari adanya surat aduan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau PPH Migas atas adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Brebes. Dari pantauan di lapangan, petugas Ditres Krimsus Polda Jateng menemukan sepeda motor yang dimuati cerikan yang tengah melakukan pembelian solar subsidi di sejumlah SPBU. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas akhirnya menemukan sebuah gudang yang berlokasi di dusun Sidoan, Desa Bangsri, Kejamatan Pulakambah Kabupaten Brebes yang dijadikan sebagai tempat penimbunan solar subsidi hasil pembelian tersebut. Menurut Dwi Subagio, tersangka melakukan pembelian BBM subsidi jenis solar di SPBU menggunakan surat rekomendasi pembelian solar subsidi yang dikeluarkan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes. Solar subsidi yang telah dibeli itu ditampung untuk kemudian dijual kembali oleh tersangka kepada nelayan di wilayah Tegal dan Brebes dengan harga solar industri atau lebih mahal dari harga pembeliannya. Dari hasil penyelidikan, praktik ilegal yang dilakukan oleh tersangka ini dilakukan sejak Juni 2023. Selain mengamankan seorang tersangka yang merupakan pengelola gudang penimbunan solar subsidi, dari pengungkapan ini, pihak Dietres Krimsus Polda Jawa Tengah juga mengamankan sejumlah parang bukti, seperti sepeda motor dan jerrycan yang digunakan untuk membeli solar, truk tangki kapasitas 8.000 liter, mesin pompa, dan 11.000 liter solar subsidi. Polanya pada saat pengambilan di SDBU bahwa para orang yang mengambil SDBU ini, dia menggunakan kartu rekomendasi dari Dinas Perikanan yang digunakan khusus untuk nelayan-nelayan. Dia menggunakan rekomendasi itu kemudian diambil dan dijual berikan ke gudang ini. Dua beli terakhirnya adalah sejuanya kepada nelayan-nelayan yang ada di wilayah tegal dan tegal. Dari praktik melanggar hukum ini, tersangka dicerat dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wecaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.